Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rasionalitas teoretis, ada rasionalitas substantif, ada rasionalitas formal Rasionalitas praktis itu cara menyimpulkan sesuatu secara pragmatisnya Mungkin tidak masuk akal, yang penting jalan, itu rasionalitas praktis Misalnya di tengah jalan sabukmu putus Terus biayong gantinnya, mau adanya tali rafia, ya sudah lah sementara pakai tali rafia ditutupi pakai baju Yang penting jalanannya tidak melorot, itu rasionalitas praktis Jadi yang penting butuhnya apa, gunanya apa Lakukan sesuatu yang langsung mengarah ke gunanya, tidak usah membulat Itu rasionalitas praktis Barang siapa membaca Al-Ikhlas tiga kali, sama dengan baca Al-Quran seluruhnya Ya sudah, ngapain capek-capek Kataman dari Al-Baqarah sampai Anas dari Fatehah Sudah membaca Al-Ikhlas sejak tiga kali Itu rasional Secara praktis Tujuannya kan yang nilainya sama kayak kata Al-Quran Jadi segala yang kita lakukan dengan fokus pada tujuannya Bukan dasar-dasar rasional, dasar-dasar epistemologis, dasar-dasar aksiologisnya Yang penting tujuannya apa Itu rasionalitas praktis namanya Lawannya rasionalitas teoritis Kalau rasionalitas teoritis ini pakai mikir yang dalam Ini yang biasanya disebut orang rasional dalam praktek sehari-hari itu Maksudnya rasionalitas teoritis Yang masuk akal dong Pakai analisis, deduksi, induksi Itu rasionalitas teoritis namanya Pakai dasar-dasar rasional Ada lagi rasionalitas substantif Kalau rasionalitas substantif ini Semacam gabungan antara teoritis dan praktis Sebenarnya isinya teoritis tapi diorientasikan untuk praktis Substansinya aja Tidak usah jelimet pakai kembang-kembangannya mikir Rasionalitas teoritis itu kadang-kadang Lebar kemana-kadang tidak jelas orang harus melakukan apa Tapi rasionalitas substantif Tapi rasionalitas substantif yang mikir pakai akal ya Tapi jelas setelah itu harus melakukan apa Hasilnya apa Itu namanya rasionalitas substantif Bukan sekedar teoritis atau tidak ujuk-ujuk praktis Tapi semacam gabungan dari keduanya namanya rasionalitas substantif Ada lagi yang ketiga namanya rasionalitas Namanya rasionalitas formal Rasionalitas formal itu Kayak kamu memenuhi aturan Misalnya kuliah pakai sepatu Itu kan mungkin secara teoritis kamu susah nyambungnya Hubungannya apa pak kuliah sama sepatu Apa kalau tidak pakai sepatu ilmunya tidak bisa masuk Kamu kan judek mikir itu sejak dulu Mau protes tapi rawani Nah Loh jangan khawatir kalau kamu pakai sepatu Itu ya tetap rasional kok Namanya apa rasionalitas formal Karena mungkin di kampusmu ada aturan formal Yang mewajibkan mahasiswa harus pakai sepatu Tidak boleh pakai kaos oblong misalnya Cuma tidak ada larangan celana Jadi kuliah harus pakai celana itu kelihatannya tidak ada Harus pakai sepatu yang ada Jadi kamu boleh besok kuliah tidak pakai celana Kan tidak ada aturannya Tidak pakai celana Pakai baju yang bagus Dan Ya pakai sepatu Oke Itu rasionalitas formal namanya Demo harus selesai jam 6 Maghrib dit harus bubar Terus kamu tanya dalilnya Dalilnya mana Dasarnya apa Rasionalitasnya dimana Justru kalau malam itu Tidak panas kita lebih semangat demonya Nah itu jawabannya gitu Mungkin benar jawabannya itu Rasionalitas teoritis Tapi yang dituntut saat itu Rasionalitas formal Sama kayak kamu apel harus pulang jam Paling malam jam 9 Jam 10 tidak boleh Mungkin kamu bisa bantah pakai dalil macam-macam Pulang jam 9 itu belum dapat apa-apa Pak baru Baru dapat ngobrol itu Belum dapat yang lain-lain Tidak itu aturan Jadi pulang aja Tidak apa-apa Rasional-rasional Itu namanya Rasionalitas formal Jadi Rasional itu Tidak selalu yang masuk akal Ada kalanya praktis Kamu kok Tidak masuk akal gitu sih Masa makan langsung di wajan Tidak apa-apa Itu namanya Rasionalitas praktis Piringnya raun Makanya langsung di wajan Tidak masalah Secara teoritis Salah Namanya wajan buat masak Kok buat makan Tapi secara praktis Benar Itu namanya Rasionalitas praktis Itu Tipe-tipe rasional Kayak kamu Apa Bulunya ayam Kamu pakai garuk-garuk Di telinga itu kan Itu rasionalitas praktis Namanya Tujuannya ada bulu Itu tidak untuk Garuk-garuk telinga Itu ayamnya bisa tersinggung Tapi kan Kamu pakai itu Karena Kamu Sedang butuh Itu namanya Rasionalitas praktis Ada rasionalitas formal Ada yang teoritis Ada substantif Terus Nah Dengan dasar rasionalitas Tadi Ini belum masuk karisma ya Untuk memahami Maunya Weber dulu Sebelum masuk ke karisma Nanti karisma masuknya ke Legitimasi otoritas tindakan Tindakan sosial Katanya Weber Ada empat Yang tadi loh Tindakan yang mempertimbangkan orang lain Yang pertama Ada namanya Tindakan rasional Instrumental Tindakan rasional Tindakan rasional Instrumental Itu Yang dipikir Tujuannya Tujuannya apa Aku harus melakukan apa Itu namanya Tindakan Rasional Instrumental Ngaji Ngaji ke sini Tujuannya Dari pada Nganggur Pak Di kos-kosan Sendiri Nah itu Rasional Instrumental Begitu Sampai sini Kok sepi Apakah Sepi ini Ternyata Berarti kamu Salah Rasional Instrumental Itu Benar Salahnya Dilihat Kesesuaian Antara Yang kamu Inginkan Dengan Hasilnya Misalnya Haus sekali Pak Ya minum Haus dan minum Ini kan ada Hubungannya Maka Tindakanmu Ketika haus Terus minum Itu namanya Rasional Instrumental Contohnya Ya Kita minum Sekarang Yang kedua Tindakan Rasional Berorientasi Nilai Kenapa Kamu Ngaji Ke masjid Ini Biar Dapat Ilmu Pak Itu Rasional Instrumental Kenapa Kamu Ngaji Ke masjid Ini Agama Memerintahkan Saya Sering Ke masjid Pak Itu Rasional Berorientasi Nilai Jadi Ada Lembaga Nilai Yang Kamu Ikuti Kenapa Kamu Kuliah Ya Karena Agama Mewajibkan Saya Cari Ilmu Pak Rasional Berdasar Nilai Baik Buruk Cocok Tidak Cocok Itu Berorientasi Nilai Mikir Yang Ketiga Tindakan Tradisional Kalau Tradisional Itu Dasarnya Biasanya Begitu Atau Yang Lain Begitu Kenapa Kamu Ngaji Kesini Biasanya Kalau Rebu Malam Kemis Memang Saya Ngaji Disini Itu Biasanya Itu Tindakan Tradisional Namanya Ya Masyarakat Kenapa Kalau Tiap Bulan Tertentu Ada Nyadran Biasanya Begitu Itu Namanya Tindakan Tradisional Kalau Berorientasi Nilai Itu Disebutkan Dalam Kitab ABC Bahwa Bulan Ini Adalah Bulan Sakral Itu Rasional Berorientasi Nilai Kalau Rasional Instrumental Kenapa Diatakan Nyadran Itu Kesempatan Kita Ketemu Orang Orang Sekampung Saling Silaturohima Itu Rasional Instrumental Yang Terakhir Tindakan Afektif Kalau Tindakan Afektif Itu Tindakan Yang Dipengaruhi Perasaan Kenapa Kamu Pukuli Dia Saya Marah Sama Dia Kenapa Kata-katamu Sepedas Itu Perilakunya Juga Pedas Itu Afektif Marah Cinta Benci Apalagi Semua Jenis Tindakan Yang Lahir Karena Dorongan Perasaan Itu Namanya Tindakan Afektif Kenapa Kok Kamu Rajin Banget Ngaji Kesini Saya Suka Banget Sama Takmir Yang Itu Namanya Berarti Kamu Kesini Tindakan Afektif Jadi Ngaji Ini Bisa Tindakan Sekaligus Kalau Niatmu Ngaji Pak Saya Pengen Dapat Wawasan Baru Itu Rasional Instrumental Kenapa Kamu Ngaji Karena Saya Manuk Perintahnya Agama Saya Untuk Selalu Nyari Ilmu Dimana Mana Berorientasi Nilai Kalau Kenapa Kamu Ngaji Biasanya Juga Gitu Kok Ngapain Ditanyain Segala Sudah Tradisi Begitu Itu Berarti Yang ketiga Tapi Kalau Saya Suka Sekali Ngaji Di Masjid Tehnya Itu Berarti Tindakan Afektif Ada Rasa Ikut Bermain Disitu Jadi Itu Namanya Tipe Tindakan Sosial Empat Empatnya Melibatkan Orang Lain Oke Dilanjutkan Nah Untuk Memahami Tindakan Sosial Nanti Weber Mengadopsi Satu Metode Dari Hermenetik Namanya Firstehen Istilahnya Dia Firstehen De Sosiologi Jadi Metode Memahami Manusia Tidak Boleh Disamakan Dengan Metode Memahami Benda Metode Memahami Mesin Memahami Alam Yang Eksat Tidak Boleh Disamakan Manusia Itu Khas Ini Yang Punya Sebenarnya Hermenetik Nanti Diadopsi Oleh Weber Untuk Memahami Fenomena Sosial Dua Orang Yang Membawa Metode Firstehen Ini Ke Dunia Sosial Dan Dunia Sejarah Yaitu Weber Dan Wilhelm Diletai Jadi Katanya Weber Manusia Itu Harus Dipahami Tidak Bisa Cuma Dijelaskan Kalau Alam Semesta Dia Bisa Dijelaskan Begitu Saja Matahari Terbit Dari Timur Besok Juga Dari Timur Sesuai Dengan Rotasinya Tinggal Dijelaskan Tapi Kalau Manusia Tidak Bisa Sama Sama Fenomena Mesuh Misalnya Mesuh Disana Mungkin Simbol Keakrapan Simbol Kedekatan Sementara Mesuh Di konteks Yang berbeda Simbol Kemarahan Itu Manusia Sama Sama Senyum Ada Senyum Seneng Ada Senyum Sinis Ada Senyum Basah Basi Ada Memang Yang Bentuk Mulutnya Senyum Lio Beto Kabe Itu Sama Sama Kamu Berhadapan Dengan Fakta Senyum Itu Manusia Maka Dia harus Diselami Tidak Bisa Cuma Dijelaskan Tidak Bisa Terus Cuma Dijelaskan Temanku Tersenyum Padaku Itu Itu Harus Diperjelas Itu Senyum Sinis Atau Senyum Sayang Atau Senyum Basah Basi Itu Maknanya Bisa Jauh Berbeda Maka Harus First Sama Sama Mukul Ada Mukul Karena Benci Ada Mukul Karena Sayang Ada Mukul Karena Iseng Itu Beda Beda Kalau Mukul Karena Benci Begitu Dipukul Kamu Pengen Balas Kalau Mukul Karena Sayang Dipukul Kamu Minta Dipukul Lagi Kalau Mukul Karena Iseng Begitu Dipukul Kamu Tanya Aku Dipukul Alasannya Apa Beda Menyikapinya Maka Harus First Stay Harus Masuk Ke Objek Tidak Bisa Hanya Dilihat Dari Luarnya Saja Tidak Mesti Yang Luarnya Begitu Isinya Begitu Tidak Mesti Yang Kata-katanya Jelek Terus Isi Orangnya Juga Jelek Atau Sebaliknya Yang Kalem Kata-katanya Lembut Isi Orangnya Juga Lembut Itulah Manusia Dunia Sosial Juga Begitu Tidak Bisa Hanya Dilihat Faktanya Saja Harus Diselami Harus Masuk Model First Versteen Oke Jadi Tindakan Sosial Yang Dasarnya Adalah Rasionalitas Yang Cara Memahaminya Pakai Versteen Ini Dasar-dasar Teorinya Weber Dari Situ Nanti Masuklah Kita Ke Isu Struktur Otoritas Dan Legitimasi Katanya Weber Dasarnya Kehidupan Bersama Itu Dua Yaitu Otoritas Dan Legitimasi Otoritas Itu Dia Punya Otoritas Kalau Dianggap Legitimate Dan Sesuatu Itu Kalau Sudah Punya Otoritas Dia Bisa Jadi Alat Untuk Legitimasi Dua-duanya Muter Itu Nah Jenisnya Otoritas Itu Ada Tiga Katanya Weber Ada Otoritas Tradisional Ada Otoritas Legal Ada Otoritas Karismatik Baru Kita Masuk Ke Karisma Jadi Otoritas Tradisional Itu Bayangkan Sebelum Ada Negara Sebelum Ada Birokrasi Fokusnya Pada Individu Pada Seseorang Pada Tokoh Pada Tradisi Biasanya Begitu Pak Kaum Pak Dukuh Pak Itu Sebelum Ada Negara Itu Sudah Ada Orang Yang Mimpin Urusan Religius Orang Yang Mimpin Urusan Desa Itu Otoritas Otoritas Tradisional Ketua Suku Itu Otoritas Otoritas Tradisional Yang Sebelumnya Memang Menguasai Dasarnya Bukan Rasional Dasarnya Tradisi Afeksi Seperti Yang disebut Di atas Jadi Strukturnya Struktur Lama Ada Yang Modern Namanya Otoritas Legal Kalau Otoritas Legal Itu Yang Sah Secara Birokratis Hari Ini Hari Ini Ada Lembaganya Ada Administrasinya Ada Undang Undangnya Yang Punya Otoritas Yang Ini Orangnya Hanya Pelaksananya Itu Namanya Otoritas Legal Kita Tidak Boleh Menentang Pancasila Pancasila Jadi Punya Otoritas Legal NKRI Harga Mati Nah Itu Otoritas Legal Yang Meskipun Sebaiknya Kita Ganti Jangan Harga Mati NKRI Harga Hidup Biar Hasilnya Tidak Mati Matian Biar Enak Kayak Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Konotasinya Darahnya Tumpah Terus NKRI Harga Hidup Kita Yang Ketiga Yang Kita Bahas Hari Ini Otoritas Karisma Tiga Karisma Itu Semacam Seseorang Semacam Seseorang Orang Yang dianggap Punya Daya Tertentu Dalam Dirinya Dan Kemampuan Daya Tertentu Ini Dipercaya Oleh Para Pengikutnya Sehingga Mereka Tunduk Pada Pada Dia Yang Punya Karisma Gampang 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 Itu Karisma Ini Individu Yang Punya Jadi Karisma Itu Orang Tunduk Tanpa Harus Dipaksa Oleh Aturan Tanpa Harus Dipaksa Oleh Kekerasan Oleh Kekuatan Tapi Mereka Tunduk Gara Gara Melihat Karisma Di Orang Ini Jadi Semacam Kalau Weber Mengertikannya Semacam Daya Spiritual Semacam Magical Power Entah Dari Mana Weber Makanya Tadi Saya Omong Kalau Di Agama Mungkin Hubungannya Sama Imam Mahdi Kalau Di Jawa Mungkin Lebih Dekat Dengan Konsep Ratu Adil Contohnya Banyak Ya Termasuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi Itu Bagi Pengikutnya Dia Punya Kualitas Tertentu Meskipun Ketika Sekarang Sadar Baru Tahu Ya Weber Enggak Ngomong Mana Karisma Yang Sesat Mana Karisma Yang Lurus Weber Cuma Ngomong Ada Gejala Sosial Namanya Karisma Orang Yang Dianggap Karismatik Ini Dia Ngomong Apa Dianggap Kebenaran Dia Tidak Usah Merentah Sampai Capek Umatnya Otomatis Ngikut Bahkan Sebelum Dia Merentah Umatnya Nafsir Sendiri Apa Yang Dimaui Oleh Pimpinanku Ini Jadi Dayanya Sifatnya Supranatural Dalam Tanda Petik Dalam Bahasanya Weber Mungkin Weber Melihat Gejala Gejala Ini Banyak Dalam Tradisi Tradisi Timur Dan Contohnya Banyak Bagaimana Kekuatan Karismatik Ini Dimanfaatkan Untuk Revolusi Sosial Untuk Melakukan Dobrakan Dobrakan Terhadap Tatanan Yang Mapan Dengan Bekal Klaim Karisma Ini Dia Perjuangannya Jadi Dahsyat Banyak Yang Sukses Pangeran Tiponegoro Dulu Kenapa Kok Banyak Sekali Orang Jawa Yang Mau Jadi Prajurit Untuk Berperang Melawan Belanda Dia Punya Karisma Tanpa Harus Dia Teriak Teriak Merintah Kampanye Tanpa Harus Nyebar Facebook Atau WA Itu Orang Jawa Manut Semua Diajak Perang Oleh Panginati Penegoro Dia Punya Karisma Oleh Orang Jawa Dia Dianggap Imam Mahdi Dia Laku Spiritualnya Kuat Dan Bisa Menunjukkan Bukti Bahwa Dia Konsisten Dengan Visinya Itu Karisma Dalam Sejarah Islam Juga Banyak Yang Diposisikan Jadi Imam Mahdi Yang Terkenal Di Indonesia Ada Ahmad Diyah Dengan Mirza Gulam Ahmad Ada Lia Aminuddin Ada Mosadek Dengan Gerakannya Ada Yang Terakhir Dimas Kanjeng Dengan Penggandaan Uangnya Jadi Ini Dia Paling Tidak Dia Punya Kualitas Jangan Salah Kelas Profesor Kelasnya Orang Orang Besar Aja Manut Jenderal Aja Bisa Manut Itu Kalau Dia Tidak Punya Spirit Kekuatan Tertentu Tidak Bisa Sampai Kesana Jadi Kekuatan Karismatik Yolia Aminuddin Itu Dia Nganggu Jebril Dan Anaknya Titisannya Nabi Isa Dengan Segala Gayanya Ritualnya Macem-macem Sudah Di Islam Juga Banyak Ada yang Sukses Bikin Dinasti Ada yang Sukses Zaman dulu Misalnya Di Sudan Ada Mahdi Sudan Dia mengklaim Dirinya Imam Mahdi Tapi Gara-gara Itu Dia Pengikutnya Banyak Dan Bisa Mengusir Perancis Dari Sudan Ada Mahdi Ibnu Tumat Muridnya Imam Gozali Yang Nanti Bisa Mendirikan Dinasti Mewahidun Yang Beberapa Kali Saya Ceritakan Itu Contoh Karisma Seorang Karisma Dengan Perjuangannya Cirinya Lima Biasanya Yang Pertama Dia Dianugerai Kemampuan Luar Biasa Harus Ada Ininya Kalau Tidak Punya Ini Tidak Akan Orang Percaya Harus Kelihatan Keluar Biasa Dia Ibnu Tumat Itu Pernah Satu Ketika Dilemparkan Dari Atas Kapal Ketengah Laut Tapi Dia Tidak Tenggelam Dengan Santainya Renang Sampai Pantai Itu Kok Tengah Laut Bisa Renang Sampai Pantai Nyampeknya Bareng Sama Kapalnya Itu Ibnu Tumat Itu kan Umatnya Semakin Percaya Ampuh Tenan Berarti Loh Persis Kayak Dimas Kanjeng Tangannya Ditaruk Di belakang Aja Kedepan Hasilnya Uang Terus Ya kan Banyak Cerita-cerita Kedah Sehatan Itu Salah Satu Contoh Meskipun Tidak Harus Sifatnya Vulgar Kadang-kadang Sifatnya Intrinsik Tidak Kelihatan Mungkin Kata-katanya Bikin Orang Tergetar Itu Juga Sejenis Kemampuan Luar Biasa Dan Yang Kedua Biasanya Orang Karismatik Itu Menonjol Karena Dia Muncul Di Saat Yang Kritis Kalau Situasi Biasa Biasa Tidak Dia Tidak Menonjol Orang Tidak Butuh Ratu Adil Kalau Sudah Makmur Orang Butuh Ratu Adil Itu Ketika Zaman Sedang Susah Lahirnya Dinasti Mewahidun Itu Ketika Dinasti Murobidun Sedang Krisis Lahirnya Mahdi Sudan Itu Ketika Sudan Sedang Dijajah Oleh Perancis Pangeran Tiponegoro Dia Jadi Sedahsyat Itu Karena Belanda Bikin Banyak Krisis Di Jawa Jadi Dia Munculnya Dalam Keadaan Krisis Kalau Situasi Aman Dan Normal Orang Tidak Terlalu Butuh Dengan Manusia Luar Biasa Superman Itu Kan Kalau Sedang Ada Penjahat Baru Dia Datang Kalau Nongkrong Di Warung Tidak Mungkin Dia Datang Tidak Mungkin Tiba Batman Muncul Di Angkringan Itu Tidak Mungkin Tapi Kalau Sedang Ada Copet Ada Perampokan Dia Muncul Jadi Gambarannya Kan Begitu Yang Punya Karisma Yang Punya Kekuatan Luar Biasa Yang Ketiga Dan Dia Mampu Mengatasi Krisis Itu Dengan Cara Yang Unik Radikal Luar Biasa Yang Tidak Terbayangkan Orang Sudah Putus Asa Ngatasi Situasi Kayak Gini Tidak Mungkin Tapi Sosok Karismatik Ini Mampu Mengatasi Krisis Akhirnya Percaya Paling Tidak Krisis Individual Masing-masing Pengikutnya Sehingga Masyarakatnya Percaya Jamaannya Sedang Dililit Utang Tiba-tiba Dijanjikan Tenang Aja Duitmu Berapapun Tak Gandain Itu kan Mengatasi Krisis Tanpa Krisis Versi Dimas Kanjeng Jadi Dia bisa Semacam Itu Sehingga Followernya Percaya Pengikutnya Jadi Percaya Kemudian Mempesona Menarik Dan Dipercaya Oleh Pengikutnya Itu Saratnya Sejago Apapun Ratu Adil Manusia Karismatik Atau Imam Mahdi Kalau Tidak Punya Pengikut Yod Tidak Jadi Ratu Adil Dia Jadi Ratu Adil Itu Karena Diakui Oleh Para Pengikutnya Tidak Ada Ratu Adil Kok Sendirian Sayalah Ratu Adil Dewan Tidak Ada Yang Ngakui Tidak Mungkin Harus Ada Pengikutnya Dan Yang Terakhir Dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya gak cuma ngomong tapi dia bisa ini loh yang tak ngomongkan itu sukses jadi perjuangan kita sukses sekarang bisa berdiri dinasti nah itu karisma orangnya luar biasa muncul dalam kondisi kritis, bisa mengatasi krisis, punya pengikut dan bisa membuktikan gagasannya benar kalau ada syarat lima ini, berarti orang ini memang seorang yang karismatik katanya Weber yang membedakan dari punya otoritas tradisional atau punya otoritas legal karismatik ini dia menguasai sekaligus otoritas legal dan otoritas tradisional dia bisa bikin undang-undang sesuka dia dia juga bisa bikin aturan sesuka dia ini seorang karismatik undang-undang jadi gak penting lagi yang penting apa fatwanya dia apa katanya dia ini karisma namanya selamat menikmati selamat menikmati